Nah itu Gunung Bromo, super sekali Bromo dan Semeru kita Halo tulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Anggarawe Prasetya Kali ini aku ada di Bandara Adi Sumarmo Jarang-jarang ya, biasanya motaran Kali ini Insyaallah naik pesawat Nah kita akan ke tujuan yang cukup jauh kali ini tulur Ini jam 7 Pesawatku 1 jam lagi Ini tulur Bandara Adi Sumarmo Ini kedua kalinya aku berangkat dari sini Sebelumnya tahun 2019 Pintu keberangkatan sebelah sana Ini cuma 10 menitan Proses cek-in pengecekan barang udah beres Ya karena Nggak bawa yang macam-macam ya lho Ini maju ruang tunggu Bawaanku cuma 1 tas kecil aja Oke sampe lah di Ruang tunggu penumpang Itu landasan pacu ada di depan sana Hampir jam setengah 8 Waktunya boarding bilir Bismillah Lewat pintu sana ternyata Dalam setengah 8 Proses boardingnya cepet Ini menuju ke pesawat tulur Ini menuju ke pesawat tulur Wuhh ini dia Naik lain air ragu Dengan tujuan dan pasar Kupang Jadi yang mau ke Kupang juga Akan naik pesawat itu Nah ini bandara Adi Sumarmo tulur Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini pesawat model Boeing 737-900 Ini pesawat model Boeing 737-900 Rami juga pedumpangnya Oke tulur alhamdulillah sudah berhasil take off Dan ini aku pandu dengan voice over Karena suara mesinnya ternyata kenceng banget tulur Jadi suara ku yang langsung itu Nggak terlalu jelas Dan tadi setelah lepas landas Itu ke arah barat Kemudian pesawat berbelok ke arah utara Dan nanti pesawat akan bergerak ke arah timur Karena tujuanku adalah di arah timur Dan karena cuaca cerah Alhamdulillah tulur Itu terlihat gunung lawu Di ujung cakrawala timur Ini pesawat masih belum terlalu tinggi loh Dan ini pesawat sudah berada di utara gunung lawu Ini pesawat sudah mulai bergerak ke arah timur Dan terlihat gunung-gunung di pulau jawa Ada gunung lawu Kemudian ada gunung ngeliman atau wilis Dan sebenarnya gunung semeru itu kelihatan Makin tinggi terbang Ternyata pesawat sudah ada di atas awan tulur Ya jadi nggak kelihatan pemandangannya Tapi untungnya ini bukan awan hujan atau awan tinggi ya Ini cuma mungkin awan rendah Jadi masih ada harapan Untuk pemandangannya bisa kelihatan lagi Tapi keren juga ya Terbang di atas awan seperti ini Beruntung juga cuaca cukup cerah Padahal Biasanya pada bulan Desember seperti ini Itu sering kali hujan Atau bahkan badai Dan cukur Alhamdulillah Cuaca pun kembali cerah Awan menghilang Sehingga Terlihatlah gunung-gunung di pulau jawa Seperti itu dulur Gunung Kahawi Yang berada di sebelah selatan kota Batu Habis ini Coba akan aku zoom ke arah puncaknya Nah itu dia dulur Puncak gunung Kahawi Di zoom Tapi kalau di zoom nggak terlalu jelas ya Oke zoom out seperti ini Dan itu bisa dilihat ada gunung yang berasap Itu adalah puncak gunung Walirang Itu dan di sebelahnya adalah puncak gunung Arjuna Ini full zoom seperti ini Kalau dari udara dulur Keren sekali Dan ini sebenarnya gunung penanggungan juga kelihatan dulur Saya saya mana-mana ini akan aku cari Oke itu dia dulur Gunung penanggungan yang dikelilingi gunung-gunung kecil di sekitar puncaknya Nah itu dia Ada gunung bekel Nah ini gunung bekel yang aku zoom ini Kemudian habis ini akan zoom ke puncak gunung penanggungan Itu dia dulur Wah ternyata seperti itu puncaknya dilihat dari udara Masya Allah keren sekali Dan ini akan aku zoom sekali lagi Itu karena pesawat melintas tepat di utara gunung Walirang Sehingga semakin jelas Ini akan aku zoom sekali lagi dulur Bentar bentar Oke Nah itu dia Siapa pernah ke puncak Walirang Seperti itu Masih aktif Walirang dekat dari kata belirang Dan itu puncak gunung Arjuna Oke zoom out Dan Sebelah timur Ini aku masih berusaha Nah itu dia dulur Itu ada puncak Mahameru di sebelah kiri layar Nanti akan ada gilirannya Pesawat melintas di utara gunung Semeru Nah ini dia dulur Kaman Nasional Promo Tengger Semeru Dan itu gunung Semeru Wow kelihatan dulur Dengan ada letusan di puncaknya akan aku zoom Nah itu dia Erupsi gunung Semeru Yang memang masih mengalami erupsi dalam beberapa menit sekali ya Sejak dulu itu Nah itu dia Kaldira gunung Bromo Tapi belum terlalu jelas Nah ini dia Terlihat jelas Kaldira gunung Bromo dan gunung Semeru Kita zoom Nah itu dia Gunung Bromo kelihatan sekali dulur Kaldira Bromo Akan aku zoom lagi setelah ini Itu kelihatan ada gunung batok Kemudian ada gunung Bromo Yang masih aktif Kemudian dengan lautan pasirnya Wah keren sekali dulur Siapa yang liburan ke gunung Bromo Libur Nataru ini Keren sekali itu Lautan pasir di sebelah kiri Dan Itu latar belakangnya adalah Puncak Mhameru yang mengeluarkan asap Masya Allah keren sekali Alhamdulillah pas cerah ini Setelah gunung Semeru Giliran gunung Raung dulur Itu dia puncaknya Wah Kawahnya kelihatan jelas banget Dari atas pesawat dulur Itu dia kawah gunung Raung Huh Cool Setelah gunung Raung Pesawat pun melintas di atas Kabupaten Banyuwangi Ini kayaknya di bawah itu adalah Kota Banyuwangi Dan itu Udah kelihatan Lautnya Yang merupakan Selat Bali dulur Yang memisahkan antara Pulau Jawa Dan juga Pulau Bali Dan itu bisa dilihat di atas Atas layar Itu adalah Alas Purwo Itu adalah daratan Pulau Jawa yang menjorok ke arah Laut Ke arah Timur Tapi sayang tadi Gak kelihatan Gunung Ijen ya Padahal pasti akan keren banget Kalau kelihatan Mungkin di sisi pesawat yang sebelah sana Nah itu pesawat mulai mendekat Ke arah laut Dan bisa dilihat itu dulur Itu adalah selat Bali Itu di sisi kiri layar Pulau Bali sudah kelihatan Dan kayaknya cepet banget Kalau dilintasi naik pesawat Padahal kalau naik kapal itu Butuh waktu sekitar 1 jam Untuk nyeberang Sebentar lagi sampai Bali ya berarti Dan ini penampakan dari pesisir selatan Pulau Bali dulur Itu di pojok kanan atas Terus kelihatan Daratan yang menjorok ke laut Itu adalah Kuta Selatan Dan ada daratan kecil Yang menghubungkan Bali dan Kuta Selatan Itu Bandara Ngurah Rai ada di sana Itu Tanjung Benua juga kelihatan Dan ini pesawat sudah mulai turun dulur Menandakan kalau Bandara Igusti Ngurah Rai sudah dekat Dari sini Bandara Igusti Ngurah Rai sudah kelihatan Ini coba aku zoom Nah itu dia dulur Landasan pacu bandara yang memanjang itu Itu Bandara Bali dulur Pesawat ini nanti akan mendarat di sana Dan ini sepertinya akan muter dulu ke arah timur bandara Ternyata betul dulur Pesawat terus melaju ke arah timur Dan ini mengarah ke Nusa Lembongan Pulau yang kecil itu adalah pulau wisatanya Bali Nah ini dia dulur Nusa Lembongan itu banyak kapal-kapal wisata Dan yang gede di sisi kiri layar itu adalah Nusa Penida Ini aku zoom ke Nusa Lembongan Lagi Lalu saat pesawat sudah muter dan mengarah ke barat Itu kelihatan atap pulau Bali Yaitu Gunung Agung Nah itu dia Nah Gunung Agung Bali dulur Yang pernah aku daki di beberapa video sebelumnya Dan ini pesawat berada di atas Nusa Penida Mengarah ke arah Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Ini sudah masuk proses landing atau mendarat ya berarti Oke ini sudah bener-bener mengarah ke landasan pacu Bandara Ngurah Rai Ini di atas pulau Nusa Penida Dan ini lurus terus nanti akan sampai di Bandara Ngurah Rai Itu latar belakangnya adalah Gunung Agung Indah sekali dan itu juga Nusa Lembongan Keren sekali itu Kita lanjut Lembongannya itu ada resort Keren sekali itu Nah ini tol atas lautnya Bali Wow Motor katanya boleh lewat sana Iya boleh Alhamdulillah Udah boleh alamin Kita Sampai juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali dulur Mantap sekali Penerbangan yang indah sekali karena cuacanya cerah Oke Oke Akhirnya sampai Akhirnya sampai Ini dulur Bandara Bali Ada beberapa pesawat internasional ya Parkir di Bandara Oke tulur Alhamdulillah Sampai juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Sampai juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali Alhamdulillah Kondisi Bandara Ngurah Rai Disini pesawatnya dari line group Kita ada patung Ah GWK itu lur Akan aku zoom Nah kita bisa lihat patung GWK Berudah Wisnu kencara Itu dia tulur Kelihatan kecil kalau dari sini Oh cilik banget Welcome to Bali Selamat datang di Bali Om Swastiastu Om Shanti Oke Jadi seperti ini Bandara Bali Belur Disini ada tulisan-tulisan Bahasa Bali Hampir sama kayak bahasa Jawa tapi beda ya Ini di Bandara ada Apa ya Lipura atau Pintu masuk khusus ya Sebenarnya pintu masuk khusus Nah disini ada Ornamen khas Bali Pagulago khas Bali Beneran kan juga ya Travelling naik pesawat kayak gini Saya nggak bisa sering-sering Kayak aku margot dibayar itu lho Ini tulisan Bali Tapi banyak yang ngantri Jadi harus sabar tulur Kapan lagi foto disini Oke tulur udah habis foto di Background ini Bali ini Ini Background yang dicari-cari banyak orang ya Yang mendarat di Bandara Igus Tingurah Rai ini Yuk tulur Pisah-pisah lah Foto disana Oke tulur kayaknya rombonganku udah dateng Aku mau ke sana dulu Dan habis ini akan mengisi tempat terlanjutnya Yowes tulur itu dia Perjalananku terbang dengan Nah pesawat ya Dari Bandara Adi Sumarmo Sampai ke Bandara Igus Tingurah Rai Bali Oke Semoga perjalananku di Bali lancar Yowes tulur sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Sekali lagi Gimana Di suatu di ikonik tulisan Bani Peace yow Sampai penjiris Kulian Dari